Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Mas Gohar, memang penjahat lingkungan itu khas akibat dari kejahatan lingkungan kita rasakan. Sekarang ada yang mengatakan bahwa musim panas yang sangat panjang ini, selain memang karena perubahan iklim, tapi juga ada pengaruh dari kerusakan lingkungan. Nah, setelah kita susah air baru merasa, oh iya ya, kita harus memperbaiki lingkungan. Tetapi pertanyaannya ketika penjahat lingkungannya diduga kuat adalah individu atau korporasi besar yang punya kekuatan uang, punya kekuatan pengaruh besar, kan itu sangat tidak mudah atau bahkan sangat susah untuk melawannya. Ini bagaimana? Dan di tengah kesulitan melawan sesuatu yang besar, godaan yang tidak kecil, pada titik itu ketika penegak hukum dalam hal ini adalah dirjen gakum ya, di bidang lingkungan hidup bisa melakukan tugasnya dengan tidak tergoda, tergoda iming-iming apapun, tidak takut karena menghadapi teror juga kan. Karena ancaman itu nyata. Betul, ancaman itu nyata. Untuk terus menegakkan aturan, maka hasilnya tentu ini apresiasi, penghargaan. Dan itu berarti apa yang dilakukan oleh Indonesia itu sudah on the right track. Pada jangka panjang, apa yang diapresiasi oleh lembaga PBB ini akan menghasilkan kepercayaan, trust kepada Indonesia bahwa Indonesia betul-betul serius memelihara lingkungan hidup. Karena selama ini banyak tudingan bahwa Indonesia dengan sengaja merusak lingkungan untuk kepentingan ekonomi, begitu ya? Betul, banyak sekali tudingan-tudingan seperti itu di dunia, di global. Dan kampanye itu terus-menerus didengungkan. Kenapa? Karena memang banyak sekali kejahatan-kejahatan lingkungan besar pada masa lampau yang dampaknya tahunan dirasakan, tetapi mungkin sesekilas tidak dirasakan. Tapi luput dari tindakan hukum. Kenapa bisa luput tindakan hukum? Ya bisa macam-macam. Karena tadi mungkin tidak berani, karena teror yang sudah sedemikian besar, atau dia menentang sebuah arus besar. Nah, kemudian atau ada iming-iming lain yang menyebabkan kemudian tidak ada tindakan. Tapi ketika kukuh, ya, bekerja seolah-olah bekerja dalam diam, kan? Kita tidak menyaksikan Menteri Lingkungan Hidup ini berkoar-koar kemana-mana, oh saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan ini. Tapi dengan sistematis, ya, dengan struktur-struktur, sistematis, dan masif, melakukan penegakan hukum di bidang lingkungan dengan sangat baik. Karena juga mungkin, ya, tidak seseksi penegakan hukum yang lain, karena tidak ada operasi tangkap tangannya. Nah, itu yang terjadi. Padahal risikonya, Leo, risikonya, ancamannya tidak kalah, dengan lembaga seperti KKPK. Nah, yang kan kayak, misalnya ada ahli kehutanan, Prof. Hero, Bambang Hero, yang juga pernah dihancam, kan? Karena memberikan keterangan yang di bidang keahliannya, yang terkait dengan tingkah laku korporasi dalam melakukan kejahatan lingkungan. Itu ancaman fisik, ya? Keamanan, keselamatan diri? Teror, keselamatan diri. Dan itu bukan barang baru, dan diakini berbagai kalangan bahwa penjahat lingkungan ini siap untuk membayar orang untuk melakukan apapun. Termasuk kalau tidak bisa diiming-imingi, kalau dia tidak tergoda, ya diteror. Nah, ini kan luar biasa. Kenapa seperti itu? Karena memang dengan melanggar aturan-aturan di dalam lingkungan, maka akan langkah-langkah kebijakan korporasi itu akan lebih efisien. Bayarannya lebih murah. Buka lahan bakar saja. Buka lahan bakar saja. Itu lebih murah. Betul. Tetapi apa dampaknya? Masyarakat yang harus menanggung. Dan untuk memulihkan lingkungan itu butuh ratusan triliun. Bukan perkara yang sedikit loh. Apa akibat dari lingkungan. Jangka pendek, satu tahun, dua tahun mungkin tidak dirasakan. Tetapi begitu lima tahun, seperti kita saksikan, Leo tadi bilang, sudah banyak perubahan iklim, air susah, panas luar biasa, suhu sekian derajat. Semuanya kan bermuara dari tingkah laku manusia. Dan itu sudah dijelaskan secara jelas melalui apapun termasuk kitab suci beberapa tahun yang lalu kan. Bahwa banyak sekali ulah manusia yang kemudian merusak alam yang mendatangkan kerugian bagi manusia itu sendiri. Tapi pertanyaannya begini Mas War. Penegakan hukum ini kan dari pangkal sampai ke ujung. Kalau yang kita lihat sekarang kan yang diapresiasi adalah relatif pangkal diketengah begitu ya. Bagaimana penegakan hukum menangkap terduga-terduga tersangka penjahat lingkungan. Tetapi sering kita lihat di ujungnya ketika hukuman itu harus dieksekusi itu entah tidak tereksekusi entah sangat lambat entah karena belum ada pengalaman sebelumnya itu kan menjadi pertanyaan juga. Itulah yang dibutuhkan kolaborasi. Maka tidak mungkin hanya kita serahkan kepada Direkturat Jenderal Penegakan Hukum di Kementerian Lingkungan Hidup. Atau person-person ahli-ahli yang terus-menerus berbicara meneliti, menyuarakan tentang perlunya menjaga lingkungan sambil menjelaskan pada publik bagaimana bahaya kejahatan lingkungan. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana eksekusi atas tindakan hukum itu. Misalnya, ketika Kementerian LHK sudah berhasil atau negara lah, negara. Negara berhasil memenangi di pengadilan atas kejahatan lingkungan hingga sampai 16 triliun atau belasan triliun ya eksekusi kejahatan negara harus tegas melakukan eksekusi itu. Bagaimana caranya kalau di Kementerian yang satu sudah menyatakan tidak ada ampun bahkan Presiden sendiri menyatakan juga tidak ada ampun maka elemen yang lain juga tidak boleh ada ampun. Kejahatan dan peradilan itu harus pengadilan negeri mungkin harus meneksekusi juga. harus sudah melakukan eksekutor itu namanya eksekutor itu udah lah tutup mata dia tegak lurus atas keputusan itu. Kita nanti cari tahu juga bagaimana tanggapan masyarakat terkait hal ini tapi kita harus jadar dulu Mas Kohar dan Pemisah tetaplah bersama kami Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Pemisah Anda masih bersama kami. Mas Kohar kita coba mendengarkan dulu pendapat masyarakat seperti apa kita bisa melawan penjahat lingkungan kita sudah terhubung dengan Pemisah Metro TV di Jember, Jawa Timur ada Pak Ihwan. Pak Ihwan selamat pagi Pak. Selamat pagi Bang Leo dan selamat pagi Bang Sipur Pahar. Ya pagi Pak Ihwan. Bagi Pak Ihwan, bagaimana Pak Pak Pak? Kolaborasi tentang kejahatan lingkungan itu jelas kejahatan itu harus dilakukan tindakan hukum represif tapi juga jangan lupa secara preventif itu urusan pemerintah struktural dari RT sampai kepada pemerintah pusat lalu masalah lingkungan hidup ini kita lihat walaupun kita mendapatkan hasil dari persyaratan bangsa-bangsa tapi yang jadi masalah yang paling bandel itu adalah pembakaran hutan dan lahan kemudian kita termasuk salah satu penyumbang lingkungan hidup yang tidak sehat tentang sampah plastik misalnya nah itu polusi lingkungan luar biasa untuk itu kan maka kolaborasi antara pemerintah pusat kemudian pemerintah daerah gubernur, bupati, wali kota, dalam raka apa otonomi daerah kemudian masyarakat ini harus dilakukan secara sinergis gitu dan kita karena sistem lingkungan sistem politik kita sistem hukum kita dan sistem ekonomi kita itu menjadi masalah korporasi ini menyebabkan rusaknya lingkungan yang luar biasa untuk itulah maka tindakan hukum kita lihat tertatih-tatih gitu dan ini dikarenakan sistem politik kita yang korporatif itu kuantitas itu lebih menggeser kualitas materi lebih diapresiasi daripada moral etik lalu prestasi diraih dengan manipulasi itu kita melihat di kenyataan di lapangan kemudian kemewahan materi itu sebagai kebahagiaan dan kebanggaan value excluded itu dijadikan sebagai dasar kan ambil kebijaksanaan politik kemudian demi untuk reformasi alasannya lalu nilai transcendental itu lalu memudar dan nilai yang inkonkrito itu menjadi nyata sehingga masalah-masalah yang idealitas itu salah dengan masalah konkret-kekonkretan inilah yang menjadi masalah ketidaktegasan dalam menindak hukum ini harus kita pikirkan untuk berubah manusianya saya kira begitu terima kasih Pak Ihwan di Jember Jawa Timur selamat pagi Pak di belakang Pak Ihwan ada Pak Bambang Sabtono di Surakarta Jawa Tengah Pak Bambang selamat pagi selamat pagi Metro TV selamat pagi bangsa Indonesia selamat pagi Pak silahkan Pak Bambang kolaborasi melawan kejahatan kehutanan atau lingkungan ini ini sudah berlaku di negeri Indonesia ini sejak era korde baru nah oleh karena itu mas kita semua pantas untuk mengapresiasi dan mendukung langkah Direkturat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dimana sejak tahun 2015 lalu melakukan langkah-langkah yang berani dengan menindak tegas pelaku kejahatan lingkungan baik itu pelaku perorangan maupun korporasi termasuk telah memenangkan gugatan sebesar 19 triliun rupiah dan termasuk telah mendapatkan penghargaan dari PBB ya ini langkah ini sudah luar biasa dan perlu untuk ditingkatkan terus bayangkan ini sudah selama puluhan tahun di Indonesia itu digerogoti oleh kejahatan-kejahatan lingkungan seperti itu dan tahun 2015 ini kita itu bangkit di era Jokowi ini untuk memerangi kejahatan lingkungan tersebut mari kita dukung bersama-sama terima kasih terima kasih Pak Bambang Sabtono di Surakarta Jawa Tengah selamat pagi Pak di belakang Pak Bambang ada Pak Sunoto di Cirebon Jawa Barat Pak Sunoto selamat pagi selamat pagi Leo dan selamat pagi Bang Kohar selamat pagi Pak Sunoto silahkan Pak pendapatan Anda Pak mumpung hari Jumat kalimat pertamanya adalah sesuatu yang religius yaitu ada istilah Hablun Minallah dan Hablun Minan Nas nah jangan sampai hanya difahami kepada Allah dan kepada manusia ini lingkungan juga harus diperhatikan makanya di Hindu itu Bang Kohar ada ajaran yang namanya Trihita Karane yaitu berbuat baik sama Tuhan sama manusia dan sama lingkungan jadi Hablun Minallah dan Minan Nas harus diganti mungkin menjadi Hablun Minal Holik wal Hablun Minal Makhluk itu yang pertama yang kedua kehutanan dan masalah lingkungan hidup itu dua buah urusan yang sangat besar dan komplikitif jadi harus dipisah dua kementerian itu kehutanan luar biasa lingkungan hidup luar biasa jangan diserahkan pada pundak seorang karena ini masalah yang sangat komplikitif yang ketiga ada 400 ribu tentara cadangan Pak itu kebakaran hutan itu bisa selesai oleh tentara cadangan itu katakan ada ada seribu titik seribu titik satu titik seribu orang itu selesai karena apa kerusakan lingkungan hutan dan kebakaran ini adalah mengganggu NKRI dan sahadat utama apa sahadat pertamanya tentara adalah NKRI jadi hukum apapun harus mengarah ke sana karena apa referensinya adalah salus populis Suprema Lex bahwa hukum tertinggi adalah keselamatan rakyat dan soal kejahatan Pak Kohar sesungguhnya kalau ada kemauan kalau tidak apa itu siapa pelakunya itu sudah sangat kelihatan terang benderang seperti kita melihat ikan di dalam akuarium yang airnya baru diganti masalahnya Pak Sunoto konon katanya yang ditangkap di lapangan adalah semacam subkontraktor dari yang melakukan sesungguhnya dan konon katanya adalah itu korporasi-korporasi besar yang punya kekuatan uang punya kekuatan pengaruh mungkin juga kekuatan politis yang tidak main-main kalau harus dihadapi nah ini bisa tidak diatasi Pak Sunoto oh pasti bisa pasti bisa ketika kepala negara mempunyai sikap yang tegas bahwa kejahatan ini harus diberantas itu dengan segala perangkatnya pasti mampu Bang Leo karena apa pemimpin yang membiarkan kejahatan maka pemimpin itu sesungguhnya lebih jahat dari kejahatan itu sendiri jadi tergantung niatnya karena dia punya otoritas dia digaji oleh rakyat dia dikasih wawenang dikasih fasilitas lengkap so tidak ada yang kurang untuk memperantas kejahatan oleh karena itu saya pernah menyampaikan bahwa hobi utama dan pertamanya pemimpin adalah mewujudkan kesejahteraan rakyatnya main golop main sopol itu hobi yang nomor sekian hobi harus menjadi hobi bukan hanya menjadi tugas karena kalau tugas itu adalah ada something loot ya kan Bang Kohara kalau hobinya mancing itu biar hujan biar panas terus saja pemimpin harus mempunyai hobi utama pertamanya mensejahterakan rakyat sekian baik terima kasih Pak Sunoto di Cerebon Jawa Barat selamat pagi Pak para pemirsa mendukung Mas Kohar walaupun ada beberapa tadi ide yang menarik kalau Pak Sunoto terakhir mengatakan lingkungan hidup dan kehutanan itu dua tugas yang sangat berat sebaiknya dipisah sementara tadi Pak Bama Sabtono mengatakan bahwa ya itu harusnya ditingkatkan juga kejahatan lingkungan itu menjadi semacam kejahatan luar biasa bagaimana Mas? Jadi kalau dipisahkan sekarang nomenklaturnya sudah jelas masih tetap digabung dan ada ada argumentasi bahwa penggabungan itu masuk akal juga karena apa? karena relasi antara hutan dan lingkungan hidup kan sangat erat jadi supaya jadi supaya tidak terjadi tumpang tidur di sana sini maka penggabungan adalah jalan terbaik dan faktanya dalam lima tahun terakhir dengan digabung kementerian kehutanan dan lingkungan hidup faktanya malah lebih efisien lebih jalan dan lebih praktis lebih cepat ya lebih cepat untuk mengeksekusi hal-hal yang terkait dengan dua wilayah kerja itu nah terkait dengan kejahatan kejahatan yang meningkatkan kejahatan lingkungan itu sampai saat ini sudah masuk dalam kategori kejahatan yang sangat serius dimana-mana di dunia itu kejahatan lingkungan itu sudah menjadi kejahatan yang berkategori sangat tinggi disetarakan dengan kejahatan terhadap kemanusiaan ada yang menyeterakan seperti itu maka kenapa kemudian ini harus diperangi juga dengan serius kenapa kolaborasinya juga tidak boleh setengah-setengah karena memang ini problem yang pada jangka panjang itu bisa merusak bisa membuat luka membuat sakit bahkan membunuh generasi kalau tidak diatasi mulai dari sejak sekarang kita sebetulnya sudah sangat terlambat sebagaimana Pak Bambang Sabtono sebut karena proses pembusukan perusakan itu sudah terjadi sejak berpuluh-puluh tahun yang lain ada yang menebang hutan tapi tanpa pernah menanam lagi atau hanya menanam sebagian tidak sesuai dengan perjanjiannya itu sementara pada masa lampu hal-hal seperti ini luput kenapa bisa luput ya tadi ada banyak faktor tadi apa akibatnya ketika luput kita saksikan sekarang dengan mudah banjir terjadi dimana-mana sesuatu yang sudah diketahui sejak buku-buku pelajaran dari level Pak Ut sekalipun atau level TK SD sudah tahu bahwa kalau pengundulan hutan itu akan menyebabkan kebakaran kalau asap mengepul dalam jumlah yang sangat besar itu akan merusak paru-paru dan faktanya banyak sekali korban sekarang yang paru-parunya rusak karena akibat pembakaran asap jadi apa yang dikatakan Pak Sunoto tadi dengan menyitir hablo minallah hablo minan nas itu sangat tepat bahkan ajaran Islam kan diturunkan kalau ini konteksnya tadi Pak Sunoto hari Jumat nih untuk rahmatilil alamin jadi bagi seluruh umat manusia bagi seluruh alam bukan hanya manusia alam itu kan berarti ya manusianya binatangnya makhluk yang lain lingkungannya merusak lingkungan itu termasuk dosa besar kalau kalau melawan korporasi besar saya berpikir begini apakah mungkin misalnya bisa represif itu kan disinsentif dihukum membayar sekian apakah tidak bisa disertai dengan insentif juga misalnya untuk perusahaan-perusahaan besar yang benar-benar memperhatikan lingkungan bisa mendapat pengurangan pajak atau semacam itu selama ini kan sebetulnya sudah ada mekanisme itu insentif itu pemberian itu beberapa perusahaan yang sudah mengolah limbahnya misalnya yang tidak mencemarai sungai itu dapat insentif maka mendapatkan insentif pajak lah misalnya pengurangan pajak jadi proses-proses insentif disinsentif itu sebetulnya sudah jalan tetapi problemnya yang disinsentifnya ini loh yang masih sangat susah karena belum berujung kenapa karena belum berujung karena masih banyak negosiasi-negosiasi di ruang gelap yang memungkinkan sebuah tindakan kejahatan itu dimaklumi tadi Pak Sonoto mengatakan kalau Presiden sudah mau harusnya di bawah juga harus mau dan bisa iya dan faktanya bisa dalam 5 tahun terakhir ini apa yang terjadi di Kementerian Lingkungan Hidup yang kemudian mendapatkan apresiasi dari PBB itu kan berarti berdok pengakuan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup itu tidak takut dengan siapapun kan benar faktanya malah menang di pengadilan nah masalahnya di peradilannya itu Mas Kohar bagaimana bisa membuat seperti yang tadi 16 triliun atau 19 triliun itu tereksekusi iya kan pengadilannya sudah jelas memenangi memenangkan memenangkan negara dalam hal ini hanya tinggal bagaimana eksekusinya nah proses eksekusi ini kan negosiasi dan sebagainya ditakut-takuti pemerintah bahwa nanti mereka akan kabur investor dan seterusnya pada titik tertentu itu akan akan tercapai itu ekilibrium titik tengah itu akan tercapai yang dibutuhkan sekarang itu karena kerusakannya sudah sangat masif maka penindakannya dulu harus cepat juga nah begitu penindakan sudah selesai sistem ditata lagi kalian diajak berunding misalnya wahai kalian para korporasi yang selama ini merusak lingkungan ayo akhiri perbuatanmu akhiri perbuatan kalian kita sekarang memulai sesuatunya dengan baik-baik nah kita atur insentif bagaimana disinsentif seperti apa itulah namanya kolaborasi oke kita harapkan itu dilakukan juga oleh para pihak yang merusak lingkungan karena nanti ujung-ujungnya anak cucunya juga akan bisa menanggung akibatnya semoga kita bisa sama-sama melawan penjahat lingkungan Mas Abdul Gawar terima kasih sudah hadir disini selamat pagi selamat pagi Pak Bisa kerja keras integritas dan tidak kenal takut adalah karakter mendasar yang harus dimiliki dalam penegakan hukum bagi Indonesia perjuangan masih panjang kolaborasi penegakan hukum mesti diperkuat hingga ke tingkat eksekusi untuk melawan penjahat lingkungan karena sekali lagi ini akan menentukan nasib anak cucu kita sendiri saya Luna Camosir terima kasih Anda sudah menyaksikan selamat pagi Metro TV Knowledge to Elevate Terima kasih telah menonton